sekarang bagaimana upayanya jadi kalau kita bicara promosi kesehatan jiwa atau psikologis untuk proses adaptasi new normal ini kita bisa mulai dari peningkatan kesehatan jiwa psikososial, caranya dengan apa ada 5 5 cara, ini yang kita bahas mulai dari emosi positif, selama ini kalau tadi contohnya mas aku mendengar banyak berita maraknya berberitaan sana sini kadang-kadang bikin kita tambah stres ya, ujungnya apa, bikin kita jadi emosi sendiri, nah menyikapi itu mari kita coba terapkan emosi yang positif, caranya seperti apa caranya, cara untuk menerapkan atau cara supaya kita bisa mencapai emosi yang positif yaitu kita melakukan atau menerima segala sesuatunya itu dengan bahagia bagaimana supaya kita tetap bahagia ya, kita harus komunikasi ya, betul yang tadi mas Agung sudah lakukan, komunikasi cari sumber informasi yang jelas kemudian apa, kita harus jalin informasi dengan orang lain melalui media sosial tapi informasi yang menyenangkan contoh, misalkan satu saat temannya mas Agung lagi bilang aduh aku stres nih, aku harus masuk kuliah tapi aku nanti takut jangan-jangan temanku ada yang terpapar nanti jangan-jangan aku juga ikut ini nah, disitulah mas Agung punya andil untuk menguatkan yuk sekarang kita bayangkan atau kita pikirkan yang positif-positif beruntung kita nanti masuk kita tetap jaga apa, kita ikuti pro-stabnya ya pro-stab COVID-19 tapi kita ada untungnya loh, kita masuk bisa tetap muka, bisa lama banget kita nggak pernah ketemu kita bisa ngobrol kita ngobrolnya asik-asik aja supaya kita tetap bahagia nah, itu emosi positif jadi, jangan ketika orang lain ada emosi negatif disampaikan ke kita kitanya ikut ikut nah, atau kita nanya nambah-nambahi nambah-nambahi gitu betul iya, iya, nanti kita nah, itu kan malah jadi tidak tepat jadi, justru kita menanggapi dengan positif itu namanya mengelola emosi secara positif nah, kemudian yang kedua dengan pikiran positif nah, pikiran positif yang dimaksud seperti apa? ya, kita harus selalu bisa bicara pada diri kita sendiri yang positif tidak, bismillah saya pasti nanti bisa melewati fase ini pemerintah sudah menerapkan kondisi ini pasti juga pemerintah akan ikut bertanggung jawab saya yakin lingkungan saya juga mendukung jadi, self-talk ya, positif self-talk atau bicara positif terhadap diri sendiri itu yang dimaksud pikiran positif jadi, untuk beradaptasi dengan kondisi new normal ini ya, kita harus nah, kemudian perilaku positif ya, perilaku positif ya intinya kita antar sesama manusia kita harus menerapkan proses perilaku yang bermanfaat untuk orang lain ini luar biasa sekali nih dengan adanya media seperti ini ya yang mas Agung dan teman-teman gagas ini juga jadi sebuah apa namanya kegiatan yang memang memupuk untuk perilaku positif ketika kita merasa stres tercemas dengan adanya perubahan yang akan terjadi diberikan edukasi yang positif nah, inilah yang dimaksud dengan perilaku positif kemudian relasi positif kita harus sering-sering memberi pujian pada orang lain ya pujian yang positif kemudian kita sesaling menguatkan memberikan harapan antar sesama kemudian juga kita bisa saling tolong-menolong menguatkan ikatan yang punya grup-grup kelas ya grup BA kelas apa setiap hari mungkin kita satu kalimat lah dalam ada setiap hari untuk meningkatkan support semangat ya betul misalkan semangat yuk kita besok akan adapi kegiatan baru loh dengan kondisi seperti ini yuk semangat kita yakin kita bisa melewati nah dan seperti itu kemudian yang terakhir spiritual positif ya memang harus segala sesatunya itu harus dipondasi atau berpondasi dengan spiritual jadi tidak cukup hanya mengelola emosi positif berlaku positif tetapi spiritual tidak diimbangi ya berserah diri ya kembali lagi kita sudah berusaha tapi memang segala sesatunya kan Allah yang menentukan Tuhan yang menaktirkan tapi paling tidak kita coba untuk menerapkan dan mendekatkan diri kalau kita dikasih sakit ya kita harus berdoa supaya minta kesembuhan mungkin sakit itu bagian dari menebus dosa-dosa kita siapa yang tahu gitu ya nah bisa saja jadi intinya seperti itu nah kemudian jadi kata kunci lima tadi saya harap itu bisa jadi bagian untuk bisa beradaptasi atau kita menghadapi adaptasi proses new normal ini oke jadi harapannya masyarakat mulai untuk berpikir bahwa segala sesatunya itu harus dipikirkan dengan positif jadi jangan selalu mencari-cari yang negatif karena memang pada dasarnya sifat dasar manusia itu lebih gampang mencari hal yang negatif daripada hal yang positif mencari hal yang menyebabkan tetap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.